Banyak yang nanya, dan aku malu nih kalau harus bikin konten di depan kamera kayak kamu, kayak sekarang kayak gini. Malu saya. Oke guys, tadi malam barusan acara di Idea Cloud Incubator terkait dengan postingan saya kemarin juga sih tentang Gaptek. Ada yang cukup menarik sih ketika saya mendengarkan orang-orang mengatakan, dan kan harus bikin konten ya, apalagi saya lagi mau launching buku saya, konten creator. Jadi banyak yang nanya, dan aku malu nih kalau harus bikin konten di depan kamera kayak kamu, kayak sekarang kayak gini. Malu saya. Nah di sini, cara untuk menanganin malu tersebut, kemarin saya tanya. Jadi ini perhatikan baik-baik cara saya nanya. Mungkin Anda bisa langsung mempraktekkan, langsung praktekkan ke diri Anda sendiri. Kalau Anda malu membuat konten. By the way, by the way, sebelum saya masuk, buku ini nggak mengharuskan Anda bikin konten kayak begini. Ini bisa dipakai untuk apapun. Untuk Anda bikin bisnis, untuk Anda personal branding. Nggak harus personal branding, nggak harus muncul. It's okay. Semuanya ada di sini, strateginya. But anyway, anyway. Jadi saya tanya kemarin tuh, malunya kenapa? Apa? Apa yang kamu maluin itu apa? Jadi konten malunya itu apa? Apakah, kan nggak mungkin yang malu sama kamera ya? Kayak, apa sih? Kamera adalah sebuah barang. Kalau saya malu sama kamera, it's impossible. Saya malu sama buku. Kan nggak mungkin ya? Saya malu sama kamera. Lah Anda datang ke toko kamera, banyak kamera gitu, nggak malu apa? So, nggak mungkin malu sama barang. Pasti ada something self-talk di dalam otak Anda yang mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat Anda merasa hal tersebut, yaitu malu. Nah, setelah saya gali, ternyata malunya itu adalah nanti dikatain kontennya boring. Oke, menarik. Kemudian saya nanya nih kemarin. Berapa orang yang sudah pernah mengatakan kamu itu boring? Nggak ada katanya. What? Lucu ya? Berarti otak Anda jago menakut-nakutin diri Anda sendiri dan berhasil. Ya, cukup menarik ya teman-teman ya. Otak-otak kita ini kadang-kadang menakut-nakuti diri sendiri gitu. Dan sukses, sayangnya. Padahal yang mengatakan boring itu tidak ada satu orang pun yang mengatakan boring. So, this is very dangerous. Jadi, dia malu ternyata seperti itu. Nah, saya nanya lagi. Oke, kamu sudah pernah membuat berapa banyak video? Dia mengatakan lagi bahwa, Saya sudah sering kok bikin video. Waktu itu saya sudah membuat video selama 6 bulan. Dan view-nya tidak sesuai yang saya harapkan. Oke, saya nanya. Sudah bikin video berapa banyak? Saya di kepala saya, oh saya bikin video kayak begini. Ini setiap hari. Like kayak 5 kali seminggu. Minimal saya bikin video seperti ini. Ada tambahan-tambahan lain kalau saya IG live dan yang lain-lain kan. Tapi, intinya adalah saya bikin 5 kali seminggu. Nah, dia mengatakan seminggu sekali. Selama 6 bulan. So, kalau seminggu sekali selama 6 bulan, berarti sebulan bikin 4 video kali 6 bulan. Artinya adalah 24 video. Saya nanya, pernah tahu nggak sih algoritma YouTube di mana Anda membutuhkan sekitar 35 sampai 50 video hanya untuk algoritma YouTube itu pick up, jalan. Menunjukkan video Anda ke orang lain, keluar sana. Jadi, kalau di bawah 35 sampai 50, pasti tentu saja Anda akan mendapatkan view yang sangat kecil sekali. Kecuali Anda sudah punya Instagram, Anda sudah punya email database kayak saya, di mana begitu munculin satu video, saya broadcast aja. Langsung, gitu. Ratusan ribu orang nonton, lihat. Ya, itu gede. Maka dari itu penting list building. Oke, anyway. Berarti, saya mengatakan ke dia. Berarti, yang kamu lakukan sudah benar. Satu, nggak ada yang ngatain boring. Kedua, cuma jumlah videonya aja kurang banyak. Karena kalau videonya cuma 24, nggak bakal pick up algoritmanya. Yang dilakukan semua sama. Saya sampai bertanya begini. Kalau kamu berharap followermu tiba-tiba banyak banget, sekarang pengguna Instagram di Indonesia, di Indonesia ini total ada sekitar 86 juta orang, apakah semuanya langsung jadi kayak Deddy Kobushi ya? Kayak Atta Halilintar? Kan nggak juga. Kan banyak orang-orang yang followernya cuma kayak 100, 200, 300, banyak kok. I think jutaan orang, followersnya juga cuma segitu. Nggak sampai 2000 bahkan, nggak sampai 1000 bahkan. So, yang kamu alami sebenarnya adalah sama dengan jutaan orang di luar sana, di Indonesia, yang dari awal, dari nol, bahkan anak saya juga follower paling cuma 5 gitu, 10 gitu, baru bikin video. Tapi mereka nggak pakai bilang, Mak, saya malu sama kamera. No. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah problemnya di kepala Anda sendiri nih, di otak Anda sendiri nih, mengata-ngatai, menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, ini yang harus Anda breakdown sekarang. Kalau misalkan kayak gitu, gimana caranya? Ya, apa? Kata-kata yang harus Anda pegang, supaya Anda berani. Anda reframing aja semuanya. Saya sama kok dengan jutaan orang yang lain. Masa semua jutaan orang yang lain itu malu-malu semua sama kamera? Sama kok. Nggak ada juga yang ngatain, saya boring. Ngapain bilang, saya boring, saya boring. Ini kan aneh gitu ya. Ya, jadi intinya adalah itu, reframing. Saya udah pernah bikin videonya namanya CBT, pake itu, pake reframing. Apa arti positif dari kejadian yang Anda alami? Kemarin, beberapa hari yang lalu, saya juga sudah posting video tentang gimana rasanya kalau Anda nggak pernah gagal, misalnya. Perspektif itu bisa Anda gunakan juga. Anda sudah memiliki strategi untuk melakukan video secara rutin. Cuman kurang banyak. So that's it. Tinggal dijalankan aja sebenarnya. Nggak usah pake, nggak usah paper guys. Nah, tapi setelah acara kemarin diskusi itu selesai, ada orang yang menyeletuk. Mengatakan, dan saya belum bikin video, nanti deh kalau senggang, saya bikin konten video. Ini juga men-trigger saya. Saya agak sensitif terhadap kata-kata. Saya tanya, nanti kalau senggang, saya akan bikin video. Oke, saya nanya, yang disebut senggang, itu kamu butuh berapa menit? Karena untuk bikin video kayak begini, ya ini saya, by the way. Kalau video ini 10 menit, ya saya cuma butuh 10 menit. Karena saya nggak ada retik. Video ini saya nggak ada retik. Guys, this is a single take. Every single of my video di YouTube saya, itu single take. Ya karena udah biasa. Saya udah bikin lebih dari 700 video. Ya lama-lama lancar juga gitu. Tapi pertanyaan saya simple. Anda butuh waktu berapa menit yang disebut dengan senggang? Apakah Anda mau bikin video yang sejam? Saran saya sih jangan ya. Kalau Anda baru mulai bikin video, 5 menit, it's okay. 5 menit, 3 menit, it's okay guys. Yang penting Anda bikin. Nah kalau butuh 3 menit doang, yang disebut senggang berapa lama? 10 menit. Untuk syuting 3 menit, persiapan, dan dulu pakai kacamata, pakai lighting, dan sebagainya begini. It's okay. Berarti Anda cuma punya waktu, Anda cuma butuh waktu. 10 menit. Ya 15 menit lah maksimal. Masa sehari nggak punya 15 menit maksimal? Pasti punya lah. Anda scrolling Instagram, Anda scrolling, Anda makan, dicepetin dikit, mandi cepetin dikit, ya tidur late dikit. Dapatlah 15 menit sehari untuk bikin konten. Ternyata jawabannya nggak. Ya saya sih, maksud saya adalah nanti kalau nemu ilham, nemu ide maksudnya. Nah berarti kan ada perbedaan kan dengan omongan tadi. Kalau senggang sama nyari ide itu dua hal yang berbeda. Maka saya suka sekali men-challenge orang mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi excuse mereka. Karena sometimes excuse-nya itu nutupin excuse sebenarnya. Dia mengatakan, saya nggak pernah, saya nggak tahu apakah saya bener-bener butuh video atau nggak. Lo kalau nggak tahu butuh video atau nggak, jangan bilang kalau senggang. Nggak ada hubungannya karena itu dua hal yang berbeda. Kalau senggang itu berarti sekarang sibuk. Nggak ada waktu. Kalau ngerasa nggak butuh, itu hal yang lain. Kalau nggak punya ide, itu hal yang lain lagi. Itu tiga hal, man. Like different. Kalau Anda butuh cari ide, saya bisa ngajarin cari ide. Kalau Anda problemnya butuh waktu, saya bisa ngajarin cara cari waktu. Nggak ada masalah. Barusan saya sebutin. Ya kan? Cari waktu sini 5 menit, 5 menit, 5 menit, dapet 15 menit. Kalau cari ide, gampang aja. Anda punya social media, nggak biasa bikin konten video, tanya aja posting. Apa tantangan terbesar Anda di topik Anda? Commentnya jadiin video. Mereka akan bertanya. Langsung Anda jawab. Kayak saya video ini, kenapa muncul video ini? Saya nggak punya ide video ini, nggak pakai konten kalender yang kayak sebulan lalu didesain. Enggak. Video ini muncul karena tadi malam saya ikutan nge-challenge di Idea Cloud Incubator. Diskusi itu saya jadiin disini. Karena menurut saya, hal ini bagus untuk pembelajaran Anda semua, teman-teman semua disini. My followers, thank you so much. Tapi intinya adalah kayak begitu. Jadi, gampang cari ide. Kalau tahu caranya, maka sekarang, Anda nggak bisa memperbaiki sesuatu yang salah disini kalau nggak tahu problemnya. Maka tugas saya adalah bertanya untuk mengklarifikasi problem sebenarnya. Apakah waktu? Apakah ide? Atau yang lain? Ngerasa nggak butuh dengan konten seperti video kayak gini. Nah ini sekarang, balik lagi sekarang ke Anda, teman-teman. Apa yang menjadi challenge Anda? Apa yang menjadi mental block Anda? Apa yang menjadi chicken mindset Anda? Karena ternyata, kalau ditanya, semakin digali, mostly, lucu jawabannya. Aneh-aneh kadang. Nggak masuk akal kadang-kadang. Kadang-kadang malah menakut-nakuti diri sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Secara realita, bahkan belum ada yang mengatakan dia boring. Sama sekali. Tapi dia menakut-nakuti diri kalau bikin konten, nanti dia nge-boring, dan otak kita, sayangnya, tidak bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi. Apalagi ketika Anda perjelas semuanya, detailnya, gambarnya, kata-katanya, Anda katakan terus setiap hari, otak kita itu tidak bisa membedakan imajinasi dengan realita. So akan menjadi, imajinasi tadi akan menjadi realita, realita akan menjadi belief Anda, dan Anda belief bahwa ternyata saya membosankan. Padahal nggak ada yang ngomong, ngomong sendiri men. Kenapa nggak ngomong sendiri sesuatu yang yang lebih menarik misalkan? kenapa nggak meng-encourage diri sendiri aja, ngomong apa sih yang bikin menarik, yang bikin seru? Nah, itu yang harusnya Anda lakukan. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax